Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV dimana kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Minggu 3 April 2022 bersama saya Aisa Amalia Putri Penasaran ada berita apa saja hari ini? Simak sampai akhir ya Sahabat Kompas TV kita awali berita yang pertama Bulan April ini pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat akibat tingginya harga minyak goreng Namun kebijakan ini menuai kritikan Kritik datang dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio Agus menilai dengan pemberian BLT menunjukkan pemerintah tidak dapat memberi solusi soal kelangkaan minyak goreng Pemerintah diminta fokus untuk memberantas mafia minyak goreng ketimbang memberikan BLT Selain keluarga penerima bantuan non-tunai dan program keluarga harapan yang juga akan mendapatkan BLT minyak goreng ialah penjual gorengan Beralih ke berita selanjutnya setelah sempat ditiadakan di tahun 2021 lalu Tradisi bagi-bagi takjil kembali digelar oleh pengurus Masjid Istiqlal Pembagian takjil ini masih harus menyesuaikan dan menerapkan protokol kesehatan Tahun ini Masjid Istiqlal menyediakan seribu paket makanan untuk dibagikan ke masyarakat setiap harinya selama bulan Ramadan Sahabat Kompas TV, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengonfirmasi pencopotan dirinya dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta akan digantikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Sudah saatnya, saya Aisyah Mulia Putri pamit undur diri Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya